Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi. Sahabat Buas, insyaAllah yang sama-sama harapkan keridoan dari Allah SWT. Alhamdulillah, di hari yang ke-30 bulan Ramadan ini, kembali Buas menyapa ingin memberikan semangat dan motivasi buat kita semua termasuk Buas yang menyampaikan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melewati semua fase. Kemarin, di hari sepuluh terakhir, ketika jamaah masjid sudah kurang, hampir masjid-masjid mengalami kemajuan, maksudnya safnya yang maju, jamaahnya berkurang. Kemudian, dengan banyaknya saudara-saudara kita yang tawaf ataupun keliling di mal dan di pasar, itu artinya sudah akhir-akhir bulan Ramadan. Kemudian, ketika banyak ibu-ibu yang cari daun, daun pisang, daun bunga, dan lain sebagainya, ataupun ketika daun pisang di rumah anda sudah habis, nah maka itulah dekat-dekat Aydul Fitri. Dan hari ini, Alhamdulillah, insyaAllah kita akan melewati malam takbiran ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dan keadaan Allah SWT. Sahabat Buas, dimanapun anda berada, insyaAllah kita akan sama-sama melewati idul fitri. Namun semestinya, yang harus kita fikirkan adalah setelah kita keluar dari yang namanya bulan Ramadan. Inilah yang harus kita fikirkan, kita fikirkan dalam kehidupan kita sehari. Kita berharap dengan berakhirnya bulan Ramadan, kita dipilih oleh Allah SWT menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Mungkin kemarin kita harus banyak muhasabah, kita harus banyak koreksi diri kita masing-masing. Mungkin selama bulan puasa ini, amal-amal kita yang kita kerjakan, mungkin ada kurangnya. Kita berharap di sempurna, Tuhan Ya Allah SWT. Dan sahabat Buas, 30 hari kita bersama bulan Ramadan. Dan setelah sebentar kita buka salat maghrib, Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan seakan-akan sudah berada di halaman rumah, jika ia seperti tamu. Ramadan ketika lafaz takbir mulai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan seakan menabaikan tangannya untuk kita semua. Selamat tinggal, Uhai Fulan, selamat tinggal, selamat tinggal dan selamat tinggal. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Dan yang harus kita fikirkan adalah, kita mohon kepada Allah SWT. Karena mungkin amal-amal kita sebulan kemarin, mungkin banyak yang kurang. Baca Al-Quran kita, mungkin kita banyak. Masih lalai, masih kurang mengingat Allah SWT. Mungkin sedekah-sedekah kita. Dan kita harapkan adalah, bagaimana amal-amal ibadah kita ini disukurnakan Allah SWT. Karena jelas, ibadah kita masih kurang, masih kurang sampai dengan saat ini. Mungkin kita lebih banyak aktivitas keduniaan daripada mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah SWT memberikan kita waktu sebulan penuh untuk menjalankan ibadah, ibadah puasa. Kita berharap, kita berharap kepada Allah SWT agar kita berikan kesempatan untuk bertemu dengan buah-buah dan tahun depan. Karena tidak ada yang bisa jamin, tidak ada yang bisa pastikan kita bisa mendapatinya. Maka kita bermohon, kita bermunajat kepada Allah SWT. Maka kita diperjumpakan lagi dengan buah-buah dan tahun depan. Karena sabat puasa. Ajal setiap hari mengintai kita. Malaikat maut. Setiap hari membantu kita. Apakah ajal kita sudah sampai atau tidak. Kita berharap. Dan kita yakin bahawa ajal kita akan sampai. Pada waktu yang diterapkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah firmankan kepada kita. A'udhu billahi minash shayi wa'rajim. Kullu nam tiga daikatul maut. Thumma ilayna turja'u. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti mati. Dan kemantian kita tidak akan ditunda. Ataupun dibunturkan. Al-ayah. Al-ayah. Ketika ajal datang. Kata Allah tidak bisa dimajukan. Tidak bisa dimuduk. Kita berhadap hari ini. Kita berpisah dengan bulan rawatan. Pasti begitu banyak yang kurang dalam diri kita. Kita sama-sama berharap. Kita berharap kepada Allah. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Kita sadar dengan banyak kekurangan-kekurangan kita. Kita masih banyak melewati. Kesehari yang berada di kita yang kemarin. Mungkin dengan hal-hal yang sia-sia. Bahkan mungkin hal yang tidak diri oleh Allah SWT. Kita berharap. Kita banyak mohon ampun kepada Allah SWT. Dan insyaAllah. Dengan berkhidmat, kita tetap meningkatkan amal-amal ibadah kita. Kita tetap melaksanakan suara-suara kita yang tepat waktu. Kita tetap biasakan kita membaca Al-Quran. Kita banyak. Banyak lagi bersudaka. Intinya adalah amal-amal kita ketika bulan puasa. Kita tetap bawa di luar bulan muradah. Pesan buah, tetap ingat puasa. Meskipun kisah sudah beralih di bulan insyaAllah. Pindah lagi di bulan surya, tetap ingat puasa. Puasa adalah perbanyak usaha amal sampai ajal. Pemudahan Allah SWT merahmat kita semua. Merdek kita kesemua dan kita insyaAllah dipertemukan di surganya Allah SWT. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu, lalantan, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.